Kehidungan Anda, kalau Rasulullah menyebutkan iman itu, iman itu ada namanya paling tingginya iman. Sampai juga Rasulullah menyebutkan apa? Paling apa? Paling apa? Rendahnya iman. Apa pada nama iman? Itu maksud iman. Jadi bagaimana iman itu sendiri, di sisi Allah adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim. Kemudian iman itu sabatun wasab'in, sampai 70 cabang lebih. Tapi itu apapun, itu namanya iman. Memang, Ini Anda peka apa enggak? Anda peka apa enggak? Belajar dari situ lah. Jadi belajar kepekaan. Tumpah di sini, hati yang hidup itu adalah hati yang di sini pertama salim. Yang kedua apa? Munib. Yang ketiga kolbun muktabir. Kolbun apa? Muktabir. Jadi selalu mengambil pelajaran. Hingga kelimin sebut kolbun fakir. Yang biasanya sebut kolbun fakir. Karena apa saja yang terjadi ini diambil pelajaran. Berarti syukur. Syukur. Belajar kepekaan ini termasuk menjadi hati itu diakungkan oleh Allah. Karena itu jadi, Sampai Rasul mengatakan, La tahkiran na minal ma'rufi syi'a. La tahkiran na minal ma'rufi syi'a. Artinya di sini berarti bagaimana kita membangun kesadaran dari hati kita sendiri. Urusan kebersihan, ini tuh gak usah diobrak-obrak. Kondok di kotor. Garno, woy. Orang masih nyapu. Kalau ada yang nyapu, berarti kolbun apa? Hidup di hatinya itu. Kalau kamu masuk ke kakus, Orang kotoran penuh di toilet. Di apa? Di kloset. Kamu biarkan saja mati hatimu itu. Bayangkan kalau kemudian semua kloset itu penuh KB. Menang KB. Makanya, jadi saya sendiri jadi belajar seperti ini. Kalau maunya saya ini dikatakan Kiai gampang. Kiai. Eh, pulaan, gue blok sampai sengi-sengi. Saya gak usah begitu. Saya gak usah begitu. Saya siram aja dulu. Kenapa? Tapi gak usah. Saya bisa manggil karena saya seorang Kiai. Eh, seorang pengasuh, Pak Ondok. Gak bisa. Bisa mungkin memarahi siapa saja. Siapa ini yang sengengek, kurang ajar, ya? Tapi saya lakukan dulu sesuatu yang ini adalah menunjukkan hidupnya hati. Tak siram, ya. Tak siram. Ini contoh kecil. Jadi sampai di sini, kalau Rasulullah mengatakan imatatul azah itu adalah termasuk minal iman. Jadi kalau kamu ketahui ada kotoran begini, itu bagaimana kamu tidak usah diperintah. Makanya Abu'ya itu ya Allah, tempatnya itu bersih. Masya Allah. Ada. Ya bulan. Oh, ada ish. Ya bulan. Ish ada. Ini belajar ya. Tempatmu. Itu kan tempatmu sendiri. Penguk, gak penguk. Ya penguk. Mau tempatmu itu menjadi tempat yang bersih, toh juga kok untuk kamu sendiri. Tapi kalau kamu biarkan bantalmu sampai kelet, wah, ish ilretak ya menurutakai. Nguni uraduhubah-ubah. Einal iman. Einal iman ini. Baru diubrak-ubrak. Sampai di situ. Karena kita di sini belajar apa? Dari ayat innafidharika lezikro limankanalahu koleb. Yang ini berawal dari bagaimana hati itu ketika mendengar cerita-cerita. Ya ini berawal dari cerita-cerita kebesaran seseorang, tapi gak ada apa-apanya. Yang perlu kita ambil pelajaran adalah bagaimana hati itu sendiri yang dianggungi Allah itu sebetulnya harus berangkat dari sesuatu, diantaranya adalah bagaimana hati punya satu kepekaan. Yang kemudian disebut kolpun mu'tabir. Awal kesam'a, wahwa syahid. Awal kesam'a. Atau dia menggunakan pendengaran wahwa syahid yang sendiri menyaksikan itu, menyaksikan. Terima kasih.